Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita senantiasa dalam kasih dan lindungan Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu lewat Renungan Harian Peraja edisi 27 Februari 2022. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu Tuhan, kami boleh menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan saat ini. Bapak di surga sebelum kami melakukan semua aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan akan firmanmu yang akan menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Tuhan lindungi sertai kami, biarlah firmanmu yang akan kami baca, merenungkan bersama, boleh kami mengerti terlebih Tuhan melakukan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan curu selamat kami ya hidup. Amin Bapak ibu sesudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama saat ini, ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Isaac, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Isaac lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dari bacaan kita Dari Ibrani Pasal 13-19 ini diberikan tema Dari Penikmat Menjadi Pelaku Naperasai Anah Pogau Merasakan indahnya matahari terbit dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih, atau menikmati hasil kerja keras adalah keniscahan hidup. Namun, saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Ibrani mengajak kita menemukan kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya menjadi penikmat, melainkan juga pelaku perubahan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kendati belum menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah yang dijanjikan. Abraham menunjukkan keteguhan iman. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walau menjadi tamu dan pemukin sementara di bumi, janji Allah akan tetap terselenggara. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerimaan janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Sekaitan dengan itu, mereka tidak hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga menjadi pelaku iman. Kita belajar dari mereka bahwa perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya pelaku terpaku pada kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat, sehingga lalai meneruskannya bagi seusama. Setiap kebaikan, sekecil apapun, mungkin dapat menyentuh hidup orang lain. Menjadi pelaku kebaikan membawa perubahan. Tidak hanya menikmati dama sejahtera, tetapi juga berusaha menciptakannya untuk orang lain. kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan. Mari, kita bukan hanya penikmat iman, tetapi juga pelaku iman dalam setiap langkah kita sehari-hari. Marilah, meresapi transformasi iman dalam hidup sehari-hari. Dengan mencari yang lebih tinggi, dan dengan ketaatan yang tulus kepada Kristus. kiranya Yesus Kristus memberkati, dan memampukan kita dalam menjalani iman ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Tanam baik Tuhan, firmanmu yang telah kami baca, kami renungkan, biarlah itu boleh menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini untuk terus setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, di surga sepanjang hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua dalam melaksanakan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami semua. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam permainan, dalam pendidikan mereka, Tuhan kepadamu, kamu serahkan. Biarlah ya Tuhan, anak-anak kekasih kami yang bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Bapak di surga kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga engkau terus memberkati sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, kekuatan baru daripada Tuhan. kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh majelis gereja dan pengurus OIG. Tuhan berikan semangat, sukacita dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Sehingga mereka dengan penuh sukacita boleh mengangkat oleh karena Tuhan yang terus memampukan mereka. Bapak di surga kami juga berdoa buat pemerintah Tuhan engkau memberkati sehingga boleh menjalankan tugas dengan baik dan kami pun selaku masyarakat boleh hidup dengan damai dan sejahtera. Bapak di surga sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Inilah doa permohonan kami, penyerahan kami Tuhan. Yang kami bawa kepadamu beralaskan anakmu Kristus itulah Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih kebersamaan kita. Yuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan Shalom. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!